Cing-cing jilid 21. Suatu malam Melin istrinya datang membawa persoalan ini pula. Yen Koko, belakangan hari ini aku terus memikirkan anak kita. Menurutmu, apakah baik jika kita mengiring orang buat menjemput? Lin Muai, pada pendapatku, adalah lebih baik jika Cing-cing tinggal bersama gurunya. Di sana ia terlebih aman. Aku tahu. Tapi, ah, aku merasa berdoa berpikiran begini. Tapi, aku lebih suka Cing-cing ada bersama kita meski nantinya ia tidak selamat. Lin Muai, kau omong apa? Apakah kau sudah tidak sayang pada anak kita? Justru aku amat sayang padanya. Aku takut tak ada kesempatan kita bersuah dengannya. Tak ada sempat kita menyayangnya. Nanti dia sendirian di dunia, tak ada sanak, tak ada saudara, tiada orang tua. Kalau demikian, bukankah lebih baik ia ikut bersama-sama dengan kita? Tidak. Biar bagaimana ia mesti hidup tapi nanti tak ada yang mengurusnya, selama ini dia hidup tanpa kita yang urus. Itulah. Aku ibunya, tentu aku ingin mengurusan aku tersayang. Semenjak. Anak-anak dia sudah direnggutkan daripada aku. Menjelang dewasa ia kembali, tapi justru aku yang akan dijemput maut. Lin Muai, kau jangan omong yang tidak-tidak. Andai kata kau mau bertemu Ching Jie, masih sempat pergi ke peksan bukuan bersama YENJie dan aku akan suruh Ling Tan menemani. Betul tanya Han Mei Lin Girang. Kapan kita kesana kau boleh berangkat kapan kau mau? Kau sendiri? Aku mesti mengurus perguruan, tapi... Lin Muai, kalau kau sayang dan mau mengurus Ching Jie, pergilah ke... Pesan bukuan. Tinggalkan tempat ini sebelum Kim Gin Sieng Choa datang, kalau kau tak pergi, aku juga tak pergi. Tapi bukankah? Hah, biarlah semuanya terserah kepada takdir saja, dengan menunduk menyembunyikan bimbang di hati, Han Mei Lin meninggalkan suaminya tercenung. Lewat di pelataran, mendadak Mei Lin mengenali sosok bayangan kemenakannya berjalan bergegas. YENJie, hendak ke manakah? Yang ditegur kaget. Gugut ia menoleh kepada bibinya. Eh, siokbo, belum tidur kau sendiri tak hendak beristirahat? Aku, aku hendak memeriksa Randa, ah, kalau begitu lekaslah. Ya, siokbo, lan siu YEN terbirit-birit pergi. Han Mei Lin merasakan kelakuannya yang aneh, tapi ia tak banyak curiga. Kebetulan malam itu siu YEN, tan memimpin perondaan. Mungkin siu YEN mau menemuinya, persis seperti dirinya sendiri semasa gadis yang sembunyi-sembunyi hendak bertemu dengan siu YEN. Ah, kalau saja Tian memberi umur panjang, elak ia akan merangkapkan jodoh siu YEN dengan Ling Tan. Han Mei Lin sama sekali tidak menduga, bukan Ling Tan yang ditemui siu YEN, melainkan Chang Lun, musuh mereka. Siu YEN menemuinya di hutan kecil. YEN Moai, sambut si pemuda si Chang begitu melihat siapa yang datang. Bunko, siu YEN balas menyapa. Sejenak sepasangan insan itu berpandangan melepas rindu. Bagaimana keadaanmu, YEN Moai? Aku baik. Kau sendiri? Jarang berjumpa kau membuat aku susah makan susah tidur. Lihatlah, aku makin hari makin kurus. Dusta, kau malah semakin gemuk. Itu lantara kau jarang jumpa, maka kau lihat aku gemukan. YEN Moai, aku sungguh merindukan kau. Aku juga sudah bosan bertemu malam-malam. Aku ingin seperti orang lain yang dapat melihat pemandangan siang hari bersama-sama. Dalam keadaan begini, hal tersebut tidaklah mungkin. Eksuali kau atau aku mengkhianati partai kita atau kabur diam-diam. Namun tak berarti kita lolos dari tangan mereka. Tidak, kau tak mau kau menjadi pengkhianat. Tapi aku juga tak dapat tidak. Harus membela pamanku. Ciyang Cun Koko, tak dapatkah kau mencari jalan yang lain? Pikiranku juga sudah buntu. Omong-omong, bagaimana keadaan pamanmu? Paman baik, cuma sibuk memikir dan menyiapkan segala sesuatu. Bun Koko, kapankah partai mu akan datang membalas? Bolehkah kau cari jalan supaya pamanku sekeluarga dapat selamat? Aku sebetulnya tak ingin hal begini kejadian, tapi abangku orangnya tak kenal ampun. Nantilah ku bujuk dia supaya memberi ampun kepada kalian. Kau memang baik hati. Sayang, abangmu dan ayah ibumu ada di jalanan tidak lurus. Biar bagaimana mereka adalah juga keluargaku. Ciyang Bun Koko, bila abangmu datang menyerbu nanti, apakah kau ikutku harap demikian, supaya nanti sempat aku menyelamatkanmu? Kau kelihatan khawatir, apakah kau tak percaya kemampuanku? Bukan. Tapi, Bun Koko, andai kata kau harus ikut, hati-hatilah. Ku dengar paman sudah rencana memasang bayok di beberapa tempat. Kau takut aku tak selamat? Lantas apakah kau sudah tahu letak bayok itu sekarang ini belum? Tapi Bun Koko kau datanglah tiga hari lagi, aku akan cari tahu. Tapi, berjanjilah cuma kau saja yang boleh tahu mengenainya. Jangan khawatir. Bahkan abangku tak akan ku beritahu. Baiklah. Aku mesti lekas pulang. Bun Koko, jaga dirimu, kau pun berhati-hatilah. Bayangan Lan Siu Yien menghilang di telah kegelapan malam. Bersamaan dengan itu, sebuah bayangan lain tiba di hadapan. Nio Chang Lun memberi hormat. Bagaimana? Kiranya semua akan beres. Tiga hari lagi gadis itu akan membawa strategi pertahanan mereka. Bagus. Sesungguhnya aku tidak menguatiri Li Chun Yen, tapi menurut kabarnya ia seorang yang cerdas. Kalau kita tak tahu rencana kekuatannya, bisa banyak korban. Padahal, amsa ini kita butuh orang buat membantai mereka yang tidak kasih muka saat pesta kemarin. Nio, dalam pertempuran nanti, bolehkah aku selamatkan satu orang? Kau suka gadis barusan? Tidak boleh. Tidak boleh selamatkan siapa-siapa, supaya semua tahu Kim Gin Siang Kouai Choua tidak suka memberi ampun pada siapa yang membangkang. Mengerti kau? Baik, Nio. Kau tak usah pusingkan satu gadis. Di kolong langit masih banyak yang tak kalah cantik dengan gadis itu. Si Yau Ji Ye Tau. Marilah pergi. Masih ada urusan kita yang lain. Dalam sekejapan mati saja dua orang itu sudah menghilang, meninggalkan hutan gelap yang semakin sunyi. Lan Siu Ye Endam diang kembali ke kamarnya. Ia sedikit terburu-buru lantaran takut ketahuan orang. Ia tahu hal itu sebenarnya tidak perlu, namun rasa bersalahnya menyebabkan dia ketakutan sendiri. Y.I.N.C., dari mana sapaan halus di belakangnya hampir membuat Siu Ye Endam menjerit kaget. Ia lekas menoleh dan menampak busin Mei memandangnya bercuriga. Eh, aku, aku habis memeriksa penjagaan. Oh, aku sedari tadi di tempat berjaga, mengapakah tak bertemu aku? Aku memeriksa yang randa. Aku baru saja bertemu mereka dan tak ada yang melihatmu. Kau sengaja mencari aku? Ada urusan apa Siu Ye Endam mengelak dari pandang mati Sin Mei yang minta penjelasan? Tidak ada. Hanya Nyo menyuruhmu tidur siang-siang supaya tidak kecapkan, ya, aku juga akan segera istirahat. Siu Ye Endi, aku lihat kau melompati tembok belakang, kata busin Mei dengan nada sinis. Lan Siu Ye Endam kaget sekali. Ia memandangi Sin Mei dengan metu, terbelalak. Sin Mei, mohon kau jangan bilang siapa-siapa. Baiklah. Aku tak akan bilang asal kau katakan siapa yang kau temui, aku, aku tak dapat. Kalau begitu aku juga tak menjanjikan. Namanya Chiang Bun. Sin Mei, jangan kau bilang siapapun. Aku mohonkan padamu, Siu Ye Endi Ye, janganlah kau terlalu khawatir, busin Mei tersenyum menenangkan. Hari telah larut. Marilah kita beristirahat, katanya sembari menggandeng Siu. Ye Endi Ye Endi ke kamar mereka yang memang berdekatan. Si Ye Ling Tan sebagai murid kesayangan dan tangan kanan Li Chun Yen tentu saja tak kalah sibuk dengan burunya. Namun, pemuda itu tak pernah mengeluh. Ia senang melakukan semua, apalagi Siu Ye Endi selalu membantu. Hanya ada satu yang mengganggu Ling Tani selama ini, yaitu busin Mei yang selalu mengikut kemanapun pergi. Ling Tan bukan tak tahu gadis itu sudah lama menaruh hati padanya. Namun, jauh-jauh hari Ling Tan sudah terpaut pada Siu Ye Endi. Dulu ia masih meladani Sin Mei lantaran mengira ia sebagai cincin, puteri suhunya. Tapi, kini setelah terbongkar semua, ia jarang beramah-tamah dengan gadis itu. Tan Koko, hendak kemanakah busin Mei menyapa? Apakah kau tidak melatih saudara-saudara yang lain? Tidak. Suhu bilang, hari ini boleh tak latihan sampai tengah hari, Gie Hu mungkin khawatir pada kecapakan. Bisa jadi. Eh, adakah kau melihat Ye Endi Moai? Dia ada di kebun belakang. Ada urusan apa dengan dia? Ling Tan menggumam, menyauti pertanyaan Sin Mei. Pemuda itu bergegas pergi. Tentu saja busin Mei menjadi menerongkol. Apalagi, sewaktu ia berseru memanggil, si Ye Ling Tan seperti tidak mendengar. Padahal, suara Sin Mei tidak pelan dan ia tahu juga bahwa Ling Tan belum tuli. Gadis itu menjadi kesal. Sekali. Ia mengikuti Ling Tan dari belakang. Si pemuda tentu saja risih dibuntuti begitu. Ia menoleh dengan pandang tak senang. Ada apalagikah? Tidak sahut Sin Mei dongkol. Aku sekadar mau lewat, dengan kesal gadis itu pergi ke kamarnya. Jia Xiao Xiao Xia, Jia Xiao Xiao Xia seorang pelayan menghampiri Bu Sin Mei. Hu Jin memanggilmu ke kamar. Ada urusan apa tidak tahu. Setengah bergegas Sin Mei menuju kamar ibu angkatnya. Selama ini Han Mei Lin jarang mengobrol dengannya. Ada urusan apakah sampai memerlukan memanggil? Bu Sin Mei mengetuk pintu kamar dan segera masuk, begitu terdengar suara orang menyaut. Ia lantas menampak ibu angkatnya sedang mematut sebuah pakaian indah dari bahan mahal. Ah, kau sudah datang. Marilah, coba kau kenakan ini. Han Mei Lin lantas mengangsurkan bahan itu secara berhati-hati sekali. Bu Sin Mei yang pada dasarnya menyenangi barang bagus, lantas kegirangan. Ia lekas memakai pakaian itu yang ternyata pas sekali di badannya. Cocok, cocok, komentar Han Mei Lin tinggal perlu disulam di sini dan di sini supaya nampak semakin manis. Baju yang indah ini apakah Giebo sengaja menjahitkan sendiri benar, dan ternyata cocok sekali di badanmu bukan? Ya, Giebo sungguh ahli dalam menjahit. Apakah ini untukku? Bukan, ini untuk cincin. Potongan badannya sama denganmu, maka itu aku perlukan kau buat mengepas baju. Oh ya, untukmu sendiri sudah kubelikan beberapa setel pakaian, sekarang ada di kamarmu. Kau cobalah. Kalau ada yang tak benar, boleh kau datang kemari, nanti kuajari memperbaiki. Bu Sin Mei tak berkata-kata lagi. Ia mencopot pakaian setengah jadi itu dengan hati yang pedih. Gadis itu hanya menggumam sewaktu pamitan, namun Han Mei Lin terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tak melihat perubahan muka seng anak angkat. Anak angkat keluarga Li itu berlari ke kamar dengan berurai air mata. Hari ini sudah dua kali ia sakit hati. Pertama lantaran Lan Xiu Yei En, kedua lantaran Li Mei Ching. Ia jadi benci kedua gadis itu. Bu Sin Mei membanting pintu kamarnya kuat-kuat. Ia segera menumpahkan kekesalan di pembaringan. Tak sengaja ia melihat setumpuk pakaian di samping bantalnya. Tak usah diukur, pastilah pas di badan. Han Mei Lin pandai menaksir ukuran badan orang. Ia juga pandai memilih bahan. Semua pakaian itu dari bahan mahal, yang halus. Tapi tak semahal pakaian cing-cing yang dijahit oleh ibu sendiri, kata Sin Mei dalam hati. Semakin dipikir, Sin Mei semakin benci pada cing-cing. Ia benci. Pada Han Mei Lin, Lan Xiu Yei En, Xie Ling Tan, dan juga Li Chun Yian. Segera terbayang semua perlakuan tak adil padanya. Teringat juga bagaimana ayah kandungnya mati di tangannya sendiri, cuma lantaran Li Chun Yian. Semuanya benci padaku. Semua tak sayang padaku. Buat apa nanti aku membela mereka? Lihat saja nanti pembalasanku pada semua. Terutama pada Li Mei I Ching itu tekat Sin Mei dalam hati. Hatinya kini terbakar dendam. Dendam oleh rasa jelus dan rasa iri yang semuanya bermula dari rasa kasihan pada diri sendiri. Tiga hari telah lewat. Pada malam ketiga itu, Lan Xiu Yei En kembali menyelingap keluar dari kediaman keluar Gali. Ia akan menemui Chang Lun di hutan kecil. Xiu Yei En pergi terburu-buru. Ia tak sadar bahwa ia tidak pergi sendirian. Ada orang mengikutinya diam-diam. Ketika tiba di tempat tujuan, Siu Yei En segera mencari orang yang mau ditemuinya. Ia tak perlu susah-susah, Chang Lun lebih dulu melihatnya. Yei En muai, di sini bisik pemuda tampan itu seraya menyentil sebatang ranting kecil di tangan. Bun Koko? Ya, aku. Kau datang. Tahukah, aku tak sabar tunggu tiga hari ini tiba. Aku pun demikian. Malam ini aku tak dapat lama. Abangku hendak bertemu pula. Apakah kau membawa rencana pamanmu? Bun Koko, aku tak dapat menemukannya, kata Xiu Yei En dengan nada menyesal. Aku sudah mencari di kamar baka dan juga di dalam kamarnya, tapi tak ada. Apa-apa? Yah, sudahlah. Apa boleh buat? Kau tak tahu apa-apa mengenainya? Tidak. Tidak. Siok-siok cuma membicarakan dengan Tanto Aku, sementara aku dipanggil Siokbo. Selama ini aku tiada sempat berbicara dengan mereka, pula Siokbo melarang keluar dari rumah. Sayang sekali, tapi kau tak usah bersedih. Aku pasti selamat, Bun Koko. Setelah malam ini baiknya kau jangan datang lagi. Kenapa? Bayhok ada di mana-mana. Ku takut kau salah pijak dan kau terlalu kuatiri orang. Aku harus pergi sekarang, kau pulanglah. Belum tenang aku kalau tidak mengawasi kau selamat keluar dari hutan ini. Baiklah, aku pulang. Bun Koko, berhati-hatilah. Oh, kalau nanti kau bicarakan abangmu, mohonkan supaya ia ampuni keluarga ku, boleh kan? Tentu, pergilah. Lan Siu Ye'en melambai dan berlari pergi dari tempat itu. Chang Lun menanti berapa lamanya sampai bayangan Siu Ye'en tak kelihatan lagi. Lalu ia berjalan ke pinggiran semak di mana tergeletak sesosok tubuh. Pemuda si Chang itu berjongkok dan membuka jalan darah orang yang terbaring itu. Ku lepas totokanmu, tapi kau jangan coba lari atau berteriak. Asal tahu, aku tak segan membunuh orang. Tidak berani, terdengar sahutan lirih. Kau dari Pengpei. Ya. Kalau begitu, tak dapat tidak kau mesti mati. Aku tak mau Ye'en moai mendapat susah Chang Lun mengangkat tangannya, siap membuat hancur kepala orang. Tunggu, kalau aku mati sekarang, kau yang terlebih rugi. Oh? Bagaimana sedemikian? Karena aku dapat membantu kau menghancurkan Pengpei. Haha, kiranya kau seorang murid murtad. Baik, kira apa kau mau membantu peta tempat membuat bayok ada padaku. Pantas Ye'en moai tak menemukannya, rupanya sudah keduluan dicuri orang. Tapi pangkat apa kau di Pengpei sehingga dapat mencurinya? Kau tak usah tahu. Tak mau bilang ya sudah. Aku telah tahu, kau mestilah anak angkat keluarga li yang bikin ribut tempoh hari bukan? Hahaha, sungguh Litsyung Yen tak salah pilih anak, sehingga menguntungkan aku di kemudian. Cukuplah. Katakan, kita mau runding tidak apa yang kau minta atas pengkhianatanmu. Setelah kau bunuh keluarga itu, perguruan dan semuah harta kekayaan jatuh ke tanganku. Tidak dapat. Seisi perguruan akan mati, kecuali mereka yang mau kerjasama dengan kami. Maka itu, kau mau dirikan perguruan sendiri, kau mesti coba bujuk mereka itu mengikut padamu. Baik, aku akan melaksanakan. Tunggulah kabar dariku tiga hari lagi, tunggu, mana peta itu? Tak dapat ku berikan sekarang. Mana tahu kau tiba-tiba menyerang, lantas bagaimana aku percaya kau ada memiliki peta itu? Aku tak menduga menemuimu. Kupikir Lansyung Yen hendak menemui kekasih gelapnya. Barang begitu mana ku bawa? Changlun mati langkah. Apalah yang dikatakan Busin Mei ada benarnya juga. Ia tak dapat berbuat lagi. Aku percaya kau. Akan tetapi besok malam kau mesti bawa. Peta itu kemari. Jangan khawatir. Kau boleh percaya padaku sebab aku sendiri tak sabar ingin melihat terbantainya keluarga itu. Tanpa pamitan lagi, Busin Mei meninggalkan Changlun si gadis si bu tidak main-main dengan ucapannya. Pagi berikut ia mulai membujuk kawan-kawannya yang sedang istirahat selagi berlatih. Sin Mei menghampiri mereka yang suram muka lantaran latihan berat pagi itu. Hi, marilah. Kalian tentu haus. Lihat aku bawa apa, gadis itu mengeluarkan tujuh buah toyang ranum. Kebetulan, Jai Syo Chia, kami memang kehasan, tak pikir dua kali, lima orang yang duduk agak jauh dari yang lain itu mengambil seorang satu. Bagaimana tidak haus? Kalian latihan semenjak subuh. Heran aku, kenapa dari? Kalian tak ada yang minta keringanan barang sedikit? Aku sendiri kasihat melihat kalian. Ini demi kebaikan kita juak. Kalau berlatih keras, tentu kemampuan kita bertambah untuk menghadapi Kim Gin Siang Coapang, kata yang seorang. Tapi kalian apakah tak merasa kesal digembleng secara berlebihan pancing Busin Mei? Kadang kalau sedang terlalu capek, kami juga kesal dan mengomel. Nah, kalau sedang begitu, tidakkan kalian sebal dan merasa ingin pergi dari sini? Tidak sekali-kali sahut kelima murid itu serempak. Kami sudah menetapkan pilihan, sampai tuntas mesti dilaksanakan. Meski mati lantaran latihan dan bukannya lantaran musuh, kami tak akan berganti pikiran. Busin Mei kecewa. Apa yang diajarkan oleh Litsyungen terlalu mengakar dalam pada murid-murid ayah angkatnya itu? Kesetiaan yang ditunjukkan sulitlah terlunturkan. Andai kata, aku misalkan saja, ada orang yang mau memberi kekayaan berlimpah, tak habis seumur hidup dan menjamin kamu punya jiwa asal mau tinggalkan perguruan, apa tindakan kamu? Untuk apa harta berlimpah kalau nanti kita terus dikejar rasa berdosa lantaran menjual jiwa saudara, kawan, dan sahabat pada musuh? Nantinya kita tak boleh hidup tenang. Kalau beg tu, segala harta intan berlian tak dapat menghibur, si Ocia tanya-tanya untuk apakah? Sin Mei gelagapan. Ia tak siap ditanya demikian. Untuk apa lagi? Tentulah untuk menguji ketulusan hati kita. Bukankah begitu Bu Sin Mei seolah mendapat pertolongan dan segera mengangguk mengiakan? Benar, aku tak mau di antara kamu ada yang menyesal di kemudian hari. Jangan salah sangka, aku cuma memikirkan kamu orang saja. Jiasyo Cia tak usah sungkan. Kami mengerti, kata yang lain. Sin Mei juga tak lama-lama lagi. Ia lantas pamit dari situ. Kecewa bukan mania. Dari antara murid ayah angkatnya, yang paling tak ada semangat pun masih membela perguruan. Apalagi yang bisa diperbuat? Tak sengaja Sin Mei melihat si Eling Tan, pemuda pujaan hatinya sedang beristirahat pula. Inilah. Barangkali Eling Tan mau diajak kerjasama. Sin Mei datang mendekat. Tan to aku sapanya. Jiasyo Cia, Ling Tan balas menyapa demi kesopanan. To aku, kau lelah? Makanlah ini buah toh, tanggung sebentaran lelahmu akan hilang. Terima kasih. Aku sedang tak ingin. Kau simpan sajalah. Tidak dimakan sekarang, bolehlah disimpan. Sin Mei menjejalkan buah masak itu ke tangan Ling Tan sehingga pemuda itu tak boleh menolak lagi. Kalau begitu terima kasih, sejenak keduanya terdiam. Tanto aku, aku ingin ajukan satu pertanyaan padamu. Bolahkah? Selama tidak menyangkut rahasia orang, aku tak perlu sembunyikan. Sahut Ling Tan berhati-hati atas pertanyaan yang mau disebut, sehingga menjawab demikian. Seandainya dapat, inginkah kau menjadi ketua perguruan Pekeng P ini ah, mana bisa aku? Suhu lebih pantas. Kalau sesuatu menimpa Giehu, bisa saja. Jiasyo Cia jangan bicara yang bukan-bukan Tegur Ling Tan. Aku cuma memisalkan. Tapi kau ingin menjadi ketua, bukan? Tentu saja. Menjadi pendekar besar yang terhormat. Siapa tak suka sebentar lagi keinginanmu terlaksana. Sebentar lagi Kim Gin Siang Coap Pang datang menyerang, Giehu akan susah selamat. Suhu tak selamat, aku pun pasti binasa. Sudahlah, jangan harapkan yang tidak-tidak. Semoga saja hasil latihan nanti dapat berguna. Percuma. Berlatih sampai cucurkan keringat darah belum dapat menang melawan. Satu-satunya jalan selamat cuma dengan tunduk pada mereka. Kau tanda seru Sialing Tan terbelalak kaget. Tanto aku, apabila kita bekerja sama dengan mereka, kita tak akan terbinasakan. Apabila kau dapat ajak serta beberapa murid, Pekeng P tak akan musnah dan kau boleh menjadi ketuanya. Bekerja sama dengan Kim Gin Siang Coap Pang, mengkhianati partai sendiri? Kau sudah gila. Itu bukan mengkhianat, melainkan bertindak menyelamatkan diri. Tak tahu malu kau berkata sedemikian. Tak ingat siapa memberimu makan pakai. Selama ini? Benar-benar tak kenal Budi Sialing Tan menghardik. Tak usah heran, padamu memang mengalir darah pengkhianat Shibu. Tak sedih aku bicara denganmu pemuda itu mengambil pedangnya dan bergegas pergi. Dalam darahku boleh jadi mengalir darah pengkhianat. Tapi apa mau kau sebut gadis kecintaanmu yang berkawan dengan musuh? Siapa kau maksudkan Sialing Tan berhenti? Lan Siu Yei En. Siapa lagi? Lantaran dia, kau abaikan aku. Padahal, di hatinya ada orang lain yang bukan kau. Dusta Ling Tan mengbentak. Kau cuma mau menutupi kebusukanmu dengan menyiarkan kebohongan. Tak percayakah? Tanyalah padanya siapa itu Chiang Bun, siapa nama yang sebenarnya, dan apa hubungannya dengan Kim Gin Siang Coap Pang dalam kesalnya Bu Sin Mei tak sadar berteriak. Beberapa orang menoleh. Untung di antara mereka tak ada yang mendengar jelas, kecuali Siu Yei En sendiri yang langsung memasang kuping begitu mendengar nama Chiang Bun disebut. Gadis yang tengah berjalan itu menghentikan langkah. Mukanya seketika pucat. Bu Sin Mei kebetulan melihatnya datang. Nah, kau boleh tanya sendiri padanya, Sin Mei, kau, kau sudah janji, Siu Yei En tergagap. Yei En Muai, apakah benar? Tanya Ling Tan dengan suara gemetar. Lan Siu Yei En lama terdiam. Pada akhirnya ia mengangguk pelan. Siapa dia? Namanya Chiang Bun. Tanya nama aslinya, Desak Sin Mei. Tak peduli namanya yang asli, aku cuma kenal dia sebagai Chiang Bun, potong Lan Siu Yei En. Kenapa? Kau malu mengatakan bahwa dia tak lain adalah Chang Lun, putra kedua Kim Gin Siang Kauai Choa? Kau diamlah kata Ling Tan. Kau sakit hati dan tak sanggup lagi mendengarnya Ejek Busin Mei. Ling Tan tak mempedulikan. Matanya terus menatap Siu Yei En yang menunduk. Yei En Muai, kenapa dia? Kenapa bukan orang lain? Orang yang gagah, seorang pendekat? Tan Toako, kenapa penjahat itu? Dia tidak jahat Siu Yei En membela. Segala tindakannya yang tidak benar cuma lantara dipaksa oleh ayah ibu dan abangnya. Mereka lah yang jahat. Kalau ia melawan, ia tak akan selamat. Alasan dengusin Mei. Tan Koko, persoalan ini jangan sampai syok-syok mengetahui. Aku mohonkan, Ling Tan menatap lama-lama seraut wajah di hadapannya, yang memandang dengan tegang, antara takut dan pengharapan memohon padanya. Dan Matthew yang terbelalak itu berkaca-kaca. Ling Tan memalingkan muka. Ia tak tega melihat. Menyesal ia menyadari wajah cantik itu bukan untuknya. Yei En Muai, jangan khawatir. Ini tak bakal sampai kepada Suhu. Kau gila? Dia pergi menemui laki-laki lain dan kau malah menutupinya. Sin Mei berseru heran. Baiklah, tak perlu kau, aku saja yang melapor. Kalau kau melapor, aku juga akan mengadukan segala omonganmu ancam si Ling Tan. Bu Sin Mei tak berani berkutik. Ia memandang dendam pada si Ling Tan. Kau tolol makinya, dan lantas pergi. Ia sungguh tak dapat menerima perlakuan si pemuda. Belum lagi segala hinaan padanya. Kalau sebelum ini Sin Mei ragu untuk berhianat, kini ia malah semakin bertekad. Untung juga aku sempat menyalin peta bikinan Giyahu tempoh hari, pikirnya. Meski yang asli tak ada padaku, salinannya bolahlah ku serahkan orang. Chang Lun yang menerima peta itu di malam harinya terang saja merasa girang. Kapan kau mau menyerang? Tanya Sin Mei. Begitu putri keluarga Sili datang, kami akan bikin habis mereka semua menunggu cing-cing? Berapa lama? Anak tengik itu tak bakal lekas pulang. Kalau tidak demikian, lain hari ia balas dendam. Itu lebih berabe. Lantara satu orang, kau tunda satu rencana besar? Sungguh tidak bijaksana. Belum lagi kalau ia pulang bersama guru dan semua saudaranya seperguruan. Itulah namanya berabe. Kebetulan kami ada dendam pada Pekengpei. Sekalian saja kami bantai, tapi makan waktu. Kenapa tidak segera bereskan urusan di sini, kemudian ke Pekengpei? Cing-cing tak berakal lari kemana-mana lagi, pekerjaan juga terlebih gampang. Haha, rupanya kau benar tak sabaran, entah ada dendam apa sama mereka? Tapi akalmu boleh dipakai. Baiklah. Kami akan berkunjung secepatnya. Kapan waktu yang baik? Besok malam apakah kau sedia? Tidak. Jangan tengah malam. Saat Fajar menyingsing paling tepat. Baik. Dalam waktu dekat kami datang. Tapi ingat, ini tak boleh ada yang tahu. Dan pada mereka yang mau bergabung dengan kita, suruhlah memakai pita merah di lengannya. Tak usah. Selain aku, kau boleh habisi semua pendekar konyol itu. Ah, tepat sekali. Pendekar konyol. Sungguh tepat. Kau tunggulah saja waktunya, haha, belum lenyap tawanya, bayangan Chang Lun sudah lenyap. Bu Sin Mei tersenyum sinis. Sebentar lagi seluruh kekayaan Pekengpei akan jadi miliknya, termasuk juga ilmu mereka, kitab pedang yang dimiliki ayah angkatnya. Kemudian ia akan menghilang, hidup bersenang-senang di tempat lain sampai tiba saatnya ia kembali ke kalangan Kang Oung sebagai seorang pendekar. Sudah beberapa hari Sialing Tan tak dapat tidur. Pengakuan Xiu Yen terus menggelisahkannya. Ia masih tak mengerti, apa yang dilihat Xiu Yen pada Chang Lun yang melebihinya? Memang, Chang Lun berkepandayan jauh lebih tinggi daripadanya, tapi bagaimanapun hebat, ia tetap dari kalangan hitam, tak sebanding dengan pendekar kalangan rendah sekalipun. Sialing Tan terus mencari-cari kesalahannya sendiri di matelan Xiu Yen. Ia tetap tak menemukan cacat. Dari tingkah gadis itu sendiri, ia merasa Xiu Yen. Ada mempunyai perasaan lain terhadap dirinya meski mereka sama-sama belum berani saling mengungkapkan. Itulah mengapa Ling Tan hampir tak mempercayai pendengarannya sewaktu Xiu Yen mengaku. Dan ini membuatnya penasaran terus-terusan. Tak terasa matanya tak dapat meram beberapa malam. Juga kali ini. Tengah malam sudah lewat lama. Sebentar lagi mentari muncul, namun tetap saja ia tak dapat terpejam. Mendadak kupingnya mendengar senjata di ayun. Tak mungkin ada yang berlatih dini hari begini. Sialing Tan lekas berpakaian untuk kemudian keluar bersama pedangnya. Ia tak melihat apa-apa, tapi tak ada guna kembali ke kamar. Pemuda itu memutuskan untuk meronda sendiri. Baru saja ia memutuskan, terdengar suara ramai di kejauhan. Ling Tan mengerahkan Gin Keng untuk naik ke bubungan atap. Ia melihat kelat-kelip cahaya obor. Tak, jauh lagi. Musuh sudah mengepung. Seketika itu juga kentongan berbunyi di sana-sini. Saat itu yang terlintas di kepala si pemuda cuma satu. Ia harus melindungi gurunya. Sementara itu, di kamar Li Chun Yen sudah terjadi peristiwa tersendiri. Mendengar ribut-ribut di kejauhan, ketua Xili segera mendusin. Ia lantas bersiaga. Akan tetapi belum lagi keluar, pintu telah lebih dulu didobrak orang. Bu Sin Mei masuk dengan pedang siap di tangan. Apakah mereka telah datang menyerang Tanya Xion Yen? Aku segera datang, kalian duluanlah. Tapi Bu Sin Mei tak menghiraukan ayah angkatnya. Ia terus saja menghampiri Han Mei Lin yang duduk di pemaringan dan tanpa diduga menodongkan pedang ke leher Seng Yen-nya. Hi, apakah kau buat Li Chun Yen yang tak menduga sama sekali tak dapat berbuat banyak? Jangan mendekat seru Sin Mei. Atau ku bikin putus lehernya. Li Chun Yen terpaksa diam di tempat. Ia tak berani sembarangan bertindak. Kau jangan main gila. Ini apa-apaan? Di mana kitab-kitab? Kau mengincar ilmu keluarga Li? Jangan mimpi. Tua bangka, kalau takkah serahkan kitab itu, kau akan lihat ibu anakmu mati di hadapanmu. Li Chun Yen terperanjat, namun sebagai orang berpengalaman, ia dapat menekan kagetnya dan malah balik membentak. Apakah kau mau mengancam? Beginikah sikapmu pada orang tua? Memangnya sikap bagaimana yang kau mau? Sudah sinting kau rupanya. Benar menyesal aku peliharakan kau, bahkan menurunkan ilmu keluarga kepadamu. Aku bukan anak kandungmu, tak usahlah berlagak sayang. Sebaliknya, aku juga tak perlu berlaku hormat padamu. Sekarang lekas kau keluarkan kitab itu, kalau tidak. Li Chun Yen ragu-ragu. Kitab-kitab adalah warisan suhunya yang juga adalah mertua. Itu adalah milik keluarga, mana boleh diberikan ke sebarang orang. Tapi istrinya lebih berharga dari segala macam kitab silat. Baiklah, asal. Kau lepaskan istriku. Jangan. Aku tak sedih warisan ayahku jatuh ke tangan penjahat. Teriak hal Melin Yen ko, kau jangan tertipu. Lihatlah siapa yang datang bersamanya. Meski nanti ia melepaskan kita, toh kita akan mati di tangan yang lain. Tapi, Yen ko, kitab itu cuma cing-cing yang boleh mewarisi. Kau tak usah ragu, aku tak akan biarkan orang lain merebutnya dari tangan anakku. Sembari berkata demikian, Han Melin memegang tangan Bu Sin Mei yang memegang pedang. Kemudian, secepat kilat ia bawa ke leharnya. Seketika darah munkrat membasahi pembaringan, Han Melin telah putuskan urat lehernya sendiri. Lin Jai seperti macan terluka, Lichun yang menggerung merebut istrinya yang sudah jadi mayat dari Bu Sin Mei. Gadis itu sendiri sudah lekas mundur ke samping Chang Lun beberapa lama Lichun yang meratapi istrinya, tak peduli pada sekelilingnya. Kemudian mendadak ia tersadar. Lekas disambarnya pedang dan bergerak mengincar Bu Sin Mei. Anak durhaka. Jangan harap keluar dari rumah ini dengan selamat. Kau, dan anak Jehanam itu. Heh, tadinya aku tak mau ikut campur, tapi lantaran kau maki aku, apa boleh buat, kata Chang Lun baik. Majulah kamu berdua tantang Lichun Yen. Tak usah berdua, sendirian pun cukuplah melawan satu orang tua ejek Chang Lun bagus. Awas senjata Lichun Yen membuka serangan lebih dulu. Sambil senyum-senyum merendahkan, Chang Lun mengegosi pedang lawan. Sewaktu Lichun Yen menyerang lagi, ia juga tak banyak repot berkelit. Akan tetapi, nama. Lita Ihiap bukannya sebarang nama. Sejurus kemudian Chang Lun tidak dapat menghindar melulu. Mau tak mau ia mesti menangkis atau membalas. Pemuda itu juga tidak keberatan. Ia diperintahkan membunuh seisi Wisma Pek Eng Pei. Maka pertempuran dengan Lichun Yen adalah bagian dari tugasnya. Diam-diam Lichun Yen merasa kagum juga pada lawannya. Usianya belum lagi mencapai 20 tahun, tetapi gerakannya gesit dan lincah. Ia mestilah seorang yang cerdas berbakat. Sayang, moralnya ditempa dengan kera yang salah sehingga menjadi penjahat muda. Pak tua, ilmumu tak ada apa-apanya. Ejek Chang Lun apakah cuma sebegitu yang kamu bisa? Dalam pada itu Lichun Yen napasnya sudah sengal-sengal. Melihat Chang Lun masih bisa tertawa-tawa, merosotlah semangat si orang shili. Anak muda, kau terlalu jumawah sahut Lichun Yen. Sambutlah setelah memperingati, mendadak Chun Yen lompat ke udara, tangannya mengembang ke samping dan setelah mendekat Chang Lun, ia mengayunkan tangan bersilang. Pedangnya di tangan kanan menyabet leher orang. Chang Lun menyadari serangan berbahaya, lekas menarik kepala ke belakang. Ia lantas keluarkan kipas menangkis pedang. Gerakan Hui Eng Chou Anen, elang terbang menerjang awan, memang benar indah dan berbahaya, tapi belum apa-apa dibanding ilmu Kim Gin Siang Chou Apang. Jangan banyak mulu. Lihat pedang Lichun Yen tak banyak mengasih kesempatan musuh untuk mengoceh. Ha! Kau boleh lihat buktinya Chang Lun bergerak berpusingan menghindari serangan berantai Lichun Yen. Kipasnya membuka menutup dengan gerak yang sudah diperhitungkan. Begitupun waktu kipasnya terpentang memapaki serangan Lichun Yen dan mendadak menutup menjepit pedang di antara tulang-tulang kipas. Sekali sentak saja, pedang Lichun Yen terpental menancap di tembok. Budak busuk, tak punya modal saja berani menantang Kim Gin Siang Chou Apang. Tak ada pedang, aku masih ada dua tangan seru Lichun Yen. Benar mencari mampus Chang Lun menangkis pukulan Chun Yen. Pendekar itu tidak puas. Ia melancarkan satu lagi pukulan ke dada orang. Kali. Ini Chang Lun tidak menangkis, tak pula berkelit. Ia memapaki pukulan itu dengan tangannya yang terbuka. Kini kepalan Lichun Yen terbungkus kepalan Chang Lun sejenak keduanya terdiam dalam keadaan seperti itu. Bu Sin Mei yang menonton mengawasi dengan tegang. Ia tahu dua orang itu sedang mengadu tenaga. Siapa yang menang? Mendadak kedengaran suara barang patah, bersamaan Chang Lun berseru kaget. Sebelah tangan Chang Lun yang bebas telah memukul pula, padahal sebelah tangan yang lain tengah adu kekuatan. Pukulan tak terduga itu mengarah ke kepala. Namun luput. Chang Lun terlalu gesit menghindar, tapi tak urung sebelah kupingnya tersampok kesiuran angin. Sebelah tanganmu patah, mesti kupatahkan yang satu lagi E.J. Chang Lun Lichun Yen tak menjawab. Ia terus menyerang dengan sebelah tangan dan banyak pula menendang. Namun, karena kesakitan akibat sebelah tangannya yang patah tak berfungsi, terang saja kekuatannya jauh berkurang. Chang Lun juga seperti tak mau banyak buang waktu. Kipasnya yang bertulang baja mengeluarkan suara kesiuran waktu bergerak. Segera saja Lichun Yen jatuh di bawah angin. Ia terpukul berkali-kali. Namun, pendekar itu bersemangat baja. Ia tak juga menyerah sampai Chang Lun mulai tersengal. Sudah cukup aku melayanimu. Kini, mampuslah Chang Lun menggerakkan tangan dan kakinya bersamaan. Kipasnya juga berkelebat cepat. Kedengaran tiga kali beruntun. Suara barang patah disusul munkrat darah dari dada Lichun Yen. Pendekar itu tersungkur jatuh ke tengah dan diam tak berkutik. Chang Lun mengerutkan kening. Ia agak kecewa pada diri sendiri. Kipasnya mengarah leher warang. Kenapa bisa meleset? Namun, mengingat betapa sebelum itu Chun Yen telah patah tulang kedua tangan dan kakinya, Chang Lun tak terlalu pikirkan kesalahan. Dia sudah mati, katanya kepada Bu Sin Mei. Sekarang tinggal membantai yang di luar. Marilah. Dalam pada itu Sialing Tan yang berniat membantu gurunya tertahan sejumlah anak buah Kim Gin Siang Choa. Pemuda itu mengayun pedangnya bersemangat. Namun, lawannya terlalu banyak dan terlatih pula. Ia tak dapat gampang-gampang meloloskan diri. Tak jauh darinya, Lan Xiu Yen dan pelayannya Aping berpunggungan meladeni pengeroyok. Kepandaian si pelayan yang tak seberapa sebenarnya cuma merepotkan si nona, tapi Lan Xiu Yen mati-matian melindunginya. Sialing Tan melihat ini. Ia juga lihat bahwa pengeroyok Xiu Yen tak sebanyak yang mengerubuti dia sendiri. Gadis itu lebih gampang lolos bila mendapat sedikit bantuan. Sebaliknya bila bertahan, tak lama lagi pastilah mendapat cedera. Maka dari itu, Sialing Tan sengaja mundur mendekati Lan Xiu Yen. Setelah jarak mereka tak jauh lagi, ia melompat tinggi melepaskan diri dari pengeroyoknya ke arah Xiu Yen dan membantu gadis itu. Yen Moai, kau lihatlah keadaan suhu. Aku saja yang menghadapi mereka, tapi... Lekas melihat Xiu Yen ragu-ragu, si pemuda mendorong Aping ke pinggir. Menguatiri pelayannya, Xiu Yen lantas menyusul. Lagi pula ia percaya Ling Tan dapat melindungi diri sendiri lebih baik ia menengok keadaan pehbonya. Begitu masuk kamar dan melihat dua tubuh yang terkapar bersimbah darah, Aping lantas menjerit ngeri. Lan Xiu Yen lebih tenang. Ia segera mendekati pehbonya kalau-kalau masih hidup. Namun, jiwa wanita itu telah lebih dulu melayang meninggalkan raga. Xiu Chia, itu Elo Oya bergerak. Ia masih hidup jerit Aping separoh girang separoh ngeri. Lan Xiu Yen memburu peh-pehnya. Benar, meski luka parah dan napasnya sengal-sengal, ia masih hidup. Peh-peh panggilnya. Yen Jie, kau datang. Ambil di belakang lukisan. Berikan. Cing-cing. Lekas ya, peh-peh. Xiu Yen terburu-buru menuju lukisan. Tapi di situ cuma satu lukisan besar menutupi dinding. Apakah peh-pehnya tidak salah? Di belakang, gambar, elang terbang kata Li Xiongien. Berkata sebegitu saja ia sudah kehabisan tenaga dan batuk-batuk. Maka dari itu Xiu Yen meski belum jelas tak berani bertanya. Lantara terburu-buru, ia mengepalkan tangan dan menjebol gambar elang terbang. Benar saja. Di belakang gambar itu cuma papan tipis dan ada tempat rahasia. Dalam keadaan biasa pasti ada satu kerong membukanya. Namun sekarang yang cepat adalah lebih perlu. Peh-peh, sudah ketemu Xiu Yen mengambil kitab yang ada di sana. Inikah yang mesti diserahkan kepada Cing Mo'ai? Namun, Li Xiongien tak menjawab. Xiu Yen lantas mendekat dan mendapati peh-pehnya telah menyusul seng istri ke akhirat. Jahanam. Siapapun yang melakukan ini akan kubalas dalam marahnya lan Xiu Yen berlari keluar. Ia berlari terus sampai ke ruang tamu. Ruangan itu sudah berantakan tak karuhan. Di sana tak ada orang lagi. Yang ada. Cuma mayat bertumpuk yang mandi darah menyebabkan di sana tercium bau amis yang menyesakan nafas. Melihat keadaan macam bebitu, darah Xiu Yen berdesir. Mendadak ia sadar, sudah tak ada jalan keluar. Malam ini seisi peh-peh akan binasa. Bila kelak Cing-Cing pulang. Aping, marilah katanya. Simpan kitab ini. Tapi, Aping tak dapat bertanya. Dalam keadaan tidak siaga ia telah ditotok nonanya, sehingga tak dapat bergerak, tak dapat bersuara. Aping, seandainya aku mati hari ini, kau mesti tetap hidup. Tunggu nona kecilmu pulang. Berikan kitab ini kepadanya. Ingat, hanya kepada Cing-Cing saja. Kalau ada orang lain merampas, lindungi ini dengan seluruh tenaga, kalau perlu dengan juya. Dan bilang dia supaya membalaskan dendam keluarga. Sesudah memesan demikian, Lan Xiu Yen memondong pelayannya untuk diletakkan di antara mayat yang bertumpuk. Satu sosok malah ditimpakan di atas pelayan. Maafkan aku, kau mesti begini. Tapi kalau tidak, kau tak akan selamat. Lan Xiu Yen berdiri. Ia siap kembali ke belakang membantu saudara-saudaranya yang lain. Namun, baru ia membalik, dua orang yang ia kenali memasuki ruangan itu bersamaan. Sin Mei, Bun Ko, kau, kalian tanda seru segala pikiran jelek bermunculan di kepala si nona. Jangan keburu-cemburu, Chang Lun yang melihat perubahan roman muka si nona lekas mendului. Aku cuma membantu Bu Ko Nio menyelesaikan urusan oh, rupanya kau mau menolong, si Yen menurunkan pedang yang sudah siap. Dipakai. Bun Ko, apakah abangmu memimpin penyerangan ini? Tahukah dia kau ada di sini? Dia tak tahu aku kemari, kata Chang Lun baguslah. Sin Mei, ayah angkatmu gugur. Apakah kau lihat siapa yang melukai dia tak usah jauh-jauh? Orangnya ada di depanmu, jawab Sin Mei. Kau jangan bergurau. Apa maksudmu, ngomonglah yang terang. Dia, Chang Lun hendak berkata namun keburu dipotong Bu Sin Mei yang terlalu bersemangat. Justru kami berdua yang mengobrak abrik pekengpei. Perkara ayah angkatku sama saja. Maksudmu, kalian membunuh peh-peh dan pehbo? Bun Ko, aku tak menyangka tanda seru. Chang Lun melirik tajam pada Sin Mei yang lancang mulut. Namun mau apa? Ia tak dapat mengelak lagi sekarang. Partaimu telah runtuh, baiknya kau ikut saja denganku. Benar. Kita dapat hidup senang di. Diam kau pengkhianat. Tak sedih aku turut jejakmu. Tanto aku rupanya benar. Kau seorang yang tak dapat dipercaya. Tanto aku tolol. Maka itu hidupnya tidak panjang. Kau, kau bunuh dia? Kenapa? Aku memang sengaja habisi dia. Kalau aku tak dapat miliki dia, orang lain juga tidak. Maka dari itu, ia mesti mati. Kau biadab. Kau bukan manusia. Lantaran persoalan Tanto aku, kau bunuh juga peh-peh dan pehbo. Kenapa? Dulu kau bunuh ayah sendiri buat menyelamatkan peh-peh. Kenapa sekarang kau bunuh orang yang pernah kau selamatkan? Mau tahu? Baiklah ku ceritakan sedari mula. Dulu waktu kecil hidupku melarat. Ibuku cuma seorang perempuan miskin di kampung terpencil. Ayahku cuma dua kali menengok aku, anak haramnya. Rupanya ia takut ketahuan penya anak dari perempuan kampung. Waktu umurku sembilan tahun, ibuku mati. Aku ikut dengan pamanku, namun di rumahnya aku diperlakukan sebagai pelayan. Dua tahun lamanya, sampai Tia datang menjemput. Tapi aku harus mengaku sebagai orang lain, bukan anaknya. Tia mau aku kelak menguasai peh-peh supaya ia bisa ikut campur mengatur. Aku tak mau dijadikan alat ayahku mencapai cita-citanya. Lagi pula aku tak mau hilang apa yang sudah ku punya. Itu sebabnya ku bunuh dia di saat yang tepat. Aku dianggap pahlawan dan aku tak hilang kesenangan. Pintar ya aku? Kau lebih kejam dari binatang teriak siu yein. Kau pantas mati gadis itu lantas menyerang dengan pedang di tangannya. Busin Mei melayani. Namun, menghadapi serangan bertubi-tubi, ia kerepotan juga. Apalagi ilmunya masih jauh di sebelah bawah lan siu yein. Setelah lewat puluhan jurus, Busin Mei jatuh di bawah angin. Chang Kong Kyo, dia benar-benar mau membunuhku. Lekas bantu aku pintasin Mei menyadari jiwanya terancam. Terima kasih, ku rasa aku lebih suka menonton saja. Sahut Chang Lun mendengar jawabannya, Busin Mei kaget. Gerakannya menjadi lamban. Melihat kesempatan, lan siu yein tidak menyianyikan tempo. Ia segera mengayun pedang menembusi jantung si gadis si bu. Ha, sungguh suatu pertunjukan bagus Chang Lun bertepuk tangan memuji. Kau pun tak boleh ku lepas begitu saja lan siu yein menodongkan pedangnya. Apakah kau mau bunuh aku? Boleh. Nih, leherku boleh kau tebas, Chang Lun. Melangkah mendekati siu yein. Hayolah, kenapa mundur? Hektometer hahaha. Aku tahu kau masih ada hati padaku. Kau tak akan tega membunuhku. Begini saja, lupakan semua ini. Ikutlah denganku pulang. Kami butuh gadis-gadis pemberani macam engkau. Kita akan bersenang-senang sepanjang hidup. Kau benar suara lan siu yein gemetar. Air matanya sudah membanjir. Aku tak sanggup bunuh padamu. Tapi aku tak sudi berhianat. Pedang di tangan lan siu yein terayun. Detik berikutnya badan sinona roboh dengan leher putus. Gadis bodoh dengus Chang Lun dingin. Tak tahu diuntung. Dia jak senang, malah bunuh diri. Kau pikir aku peduli? Kau mau mati, matilah. Mendengar cerita aping, bergolak darah cing-cing. Hatinya terbakar dendam. Napasnya memburu. Kurang ajar Kim Gin Siang Coapang. Mereka akan kubantai semua. Siaw Sio Chia, inilah titipan Elo Oya, kitab-kitab. Dan ini adalah pedang. Toa Sio Chia. Ku harap untuk membalas dendam keluarga, kau memakai ilmu dan pedang milik keluarga sendiri pula. Kau benar. Mulai dari hari ini aku akan belajar ilmu pedang keluarga li. Selama Sio Chia belajar, izinkan saya yang melayani. Dan kalau ada sempat, saya juga ingin membalaskan sakit hati Toa Sio Chia. Baiklah. Tapi kita tak dapat tetap tinggal di sini. Kenapa? Berita ini pasti segera tersebar. Orang-orang akan datang menyembah yang ngitia. Nanti kita tak dapat belajar. Kita mesti cari tempat yang tenang. Tapi Sio Chia, kalau rumah ini ditinggal, saya khawatir akan digunakan jadi sarang rampok-kelak. Aku juga tak mau orang mengobrak-abrik makam keluarga. Malam ini kau tidurlah. Urusan itu aku yang bikin beres. Besok pagi-pagi kita berangkat. Aping tak berani membantah. Setelah menyiapkan apa yang mau dibawa, ia segera mengasuh. Akan tetapi, cing-cing sepeninggalnya juga tak dapat tenang. Ia ingin lekas membalas. Ia mengambil kitab-kitab dan membuka-buka halamannya sekelias. Akhirnya ia membaca semua petunjuk yang ada. Tangannya turut bergerak. Tanpa sadar akhirnya cing-cing tengah berlatih sendirian. Matahari telah terbit. Cing-cing baru sadar bahwa ia tak tidur semalaman lantaran latihan. Gadis itu heran sendiri. Apakah selama membaca ia juga berlatih? Ia menutup buku dengan bingung. Sio Chia, semua sudah beres. Tempo-tempo kita boleh berangkat. Suara aping mengingatkan cing-cing apa yang mesti dikerjakannya. Sebelum pergi aku ingin sembahyang dulu, saya sudah siapkan. Eh, pintar. Tak heran Ie Ie Ntie Cie sangat sayang padamu. Kau memang paling mengerti. Cing-cing lekas mengadakan upacara sembahyangan dibantu aping. Di depan makam-makam itu keduanya bersumpah menuntut balas. Setelah menjalankan segala upacara, cing-cing masuk ke dalam rumah. Aping, keluarlah dulu. Aku mau sendirian sebentar ya, Sio Chia. Cing-cing berjalan-jalan sendirian keliling rumah. Inilah terakhir kalinya ia berada di situ dengan segala kenangannya. Sebentar ia akan meratakan rumah itu supaya tidak nanti menjadi puing. Itu cuma akan mengingatkan orang pada kekalahan partainya menghadapi Kim Gin Siyang Cho Apang. Tidak. Ia tak rela. Sebenarnya dalam hati cing-cing merasa sayang. Ia ada keinginan kembali ke sini dan mendirikan perguruannya sendiri. Tapi kapan? Sekarang ini ia tak siap. Menunggu nanti, kuatir rumahnya sudah ditempati orang dan menjadi sengketa. Lalu ia mesti bagaimana? Aping menunggu nonanya di luar rumah. Tak berapa lama cing-cing keluar. Mari katanya dan berjalan tanpa menoleh. Aping mengikut. Keluar dari kota kelahirannya, baru cing-cing mau melihat. Di atas kota itu, dikejauhan tampak segulung asap hitam. Kebakaran kata Aping. Bukan urusan kita sahut cing-cing dan terus melangkah pergi. Berita mengenai runtuhnya pekengpe sampai juga di peksan bukuan. Sebagai sesama anggota Kang Ou dan apalagi cing-cing pernah menjadi murid di sana, berita itu tentu saja menjadi bahan pembicaraan. Tak terkecuali Li Weiming. Ikut kepikiran sampai merasa perlu mengumpulkan murid-muridnya. Kamu orang tentu sudah mendengar berita, Li Weiming membuka pembicaraan. Kamu ada pemikiran apa, lebih baik dibicarakan. Sejenak murid-muridnya terdiam. Semenjang kejadian cing-cing diusir dari. Pesan bukuan, memang seperti ada ganjalan antara guru dan murid. Mereka jadi sungkan bercakap-cakap dengan gurunya. Terlebih ada kejadian seperti sekarang, bertambahlah simpati pada si gadis Sili. Diam-diam banyak yang menyalahkan guru mereka bertindak kelewat keras. Bagaimana tanya Li Weiming lagi pada empat muridnya tertua. Suhu, tempoh hari siau sumuai, eh maksud kucing muai, eh bukan. Itu. Li Kounio pamit pulang ke rumahnya. Masa sekarang tentulah ia sudah di sana lama. Entah apakah dia selamat sewaktu terjadi peristiwa, insiuing mendului buka mulut. Lagunya menyindir sang guru yang mengusir adik seperguruannya. Suciye, jangan bicara yang bukan-bukan. Sumuai, eh, cing muai, tak bakal mati begitu gampang, kata Chia Wufei menegur. Alau, ia adik angkatmu. Bagaimana pandanganmu sendiri? Yuk lho yang abang angkatnya cing-cing adalah yang terlebih sakit hati sewaktu darah itu diusir. Maka pada kesempatan ini ia segan bicara banyak. T.E. Kou cuma berani minta izin Suhu buat menengok keadaan Gie Moai. Yah, daripada di sini membicarakan yang tidak-tidak, ada baiknya juga mengirim orang mencari kabar. Baiklah, kau boleh berangkat. Terima kasih, Suhu. Suhu, kalau boleh, T.E. Kou ingin mendampingi Sam Su T.E., kata Miao Chan Kian, murid tertua. T.E. Kou juga mau ikut timpalin Siu Ing Uh, kalau aku sudah dapat berlari, aku juga tak mau ketinggalan, gerutu Chia Wufei. Sekarang ini berdiri saja masih gemetaran. Tak usahlah banyak-banyak orang yang pergi. Cukup yuk lho dan Chan Kian saja, baik. T.E. Kou berempat mohon pamit semua muridnya memberi hormat dan meninggalkan Sang Guru.